Selasa siang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pergantian nama Jalan Layang Pasupati menjadi Jalan Layang Profesor Muhtar Kusumat Maja. Pergantian nama tersebut sebagai bentuk penghormatan atas jasa Profesor Muhtar Kusumat Maja yang sangat berjasa bagi Indonesia. Salah satunya perjuangan memperluas wilayah Wawasan Nusantara dari 2 juta kilometer persegi menjadi 5 juta kilometer persegi. Jalan Layang Pasupati diganti menjadi Jalan Layang Profesor Muhtar Kusumat Maja karena dinilai cocok. Sebab Jalan Layang tersebut menjadi sumbu barat timur perjuangan Wawasan Nusantara, melintasi utara-selatannya Jalan Insinyur Haji Juanda yang keduanya bersama-sama berjuang pada masa itu. Dibuka dan diberi nama Jalan Layang Profesor Muhtar Kusumat Maja. Menurut saya paling penting ya, media tolong sampaikan, yang membuat luas Indonesia meningkat 2,5 kali lipat adalah perjuangan Profesor Muhtar Kusumat Maja. Itu poin dari semua poin yang paling penting kalau bisa menjadi judul headline ya. Profesor Muhtar Kusumat Maja merupakan tokoh asal Jawa Barat yang merupakan akademisi. Pernah menjadi Menteri Kehakiman dan pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengajukan nama Profesor Muhtar Kusumat Maja untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.